Intro Buat aku, memilah konten itu sama pentingnya dengan memilah sampah Klinomik adalah singkatan dari klin ekonomik sebenarnya Dan kami adalah social media platform atau perusahaan penyedia konten Atau konten creator lah Dan kita punya tagline yang disebut cuan lestari Kita mengkombinasikan tagline cuan dan lestari karena kita pengen mencari cuan tapi dengan cara yang lestari Ya namanya memang mini responsible house karena satu mini lahan itu Kita bisa bertanggung jawab lebih baik terhadap penggunaan Yang pertama aspek energi, kemudian material, kemudian sampah dan juga air Halo, nama ku Denia, aku adalah foundernya Klinomik dan sekaligus sehari-hari berprofesi sebagai pengacara Klinomik adalah singkatan dari klin ekonomik sebenarnya Dan kami adalah social media platform atau perusahaan penyedia konten Atau konten creator lah basically Yang suka banyak ngebahas tentang sustainable business Dan kita punya tagline yang disebut cuan lestari Jadi kita suka bikin konten seputar bisnis yang punya inisiatif lingkungan Dan ngajak teman-teman untuk peduli terhadap bisnis yang peduli lingkungan tersebut Nah kenapa tagline kita cuan lestari? Karena kita sebenarnya suka dengan cuan Kita butuh cuan, kita butuh memperoleh cuan dan untuk menghidupi keluarga kita Dan Klinomik sendiri kan emang namanya juga clean ekonomik ya Basisnya adalah ekonomi gitu Dan kita gak mau menafikan bahwa kegiatan ekonomi itu adalah bagian dari kegiatan kita sehari-hari gitu Everyone needs to make a living, semua orang butuh mencari cuan Tapi gimana caranya mencari cuan itu dengan cara yang lestari gitu Karena kita juga pengen anak cucu kita nanti punya masa depan yang baik juga ke depannya gitu Jadi itu sih kita mengkombinasikan tagline cuan dan lestari Karena kita pengen mencari cuan tapi dengan cara yang lestari Contoh aktivitas yang peduli lingkungan tapi menghasilkan cuan adalah sebenarnya banyak Kita pernah bikin buku yang judulnya Hemat Sampah Pangkal Kaya Jadi itu buku itu sebenarnya menceritakan kayak berbagai macam kegiatan yang aku sama suaminya aku lakukan di rumah kita Yang menghemat sampah tapi sekaligus juga menghemat uang dan kemudian bahkan bisa menghasilkan uang gitu misalnya Nah salah satu contohnya adalah misalnya gini sekarang udah ada startup waste management yang bisa beli sampah kamu gitu Atau misalnya kamu bisa nabung sampah ke bank sampah Jadi kalau misalnya kita ngumpulin sampah, kita milah sampah, terus kita setor ke bank sampah Itu sebenarnya nanti bisa dapet uang atau misalnya dikasih sembako gitu misalnya Nah itu kan contoh yang emang kita langsung dapet uang nih ya Atau juga misalnya ada contoh lain misalnya kayak si solar panel Nah di rumah kami punya solar panel kan Nah solar panel itu kan mengurangi emisi karbon karena listrik di rumah kita itu menggunakan energi yang terbarukan Nah dengan memasang solar panel itu jumlah tagihan listrik yang kita bayarkan itu jauh lebih murah Hematnya sampai bisa 40% bahkan Jadi itu salah satu aspek cuan yang bisa kita dapet dengan lebih ramah lingkungan Cara pengelolaan sampah di rumah ini macam-macam sebenarnya Karena rumah ini memang didesain dari awal untuk mendukung hidup lestari kami disini Jadi dari mulai mengompos, terus memilah sampah, sampai ada fitur-fitur lain Nah kalau mau tahu lebih lanjut mungkin bisa langsung ngobrol sama suami aku Yuk Ini suami aku namanya Aldi Ya namanya memang mini-responsible house karena satu mini Lahannya itu 4,5 x 12 meter Bangunannya sendiri 4,5 x 8 meter ya ada 3 lantai disini Mini and responsible artinya kita mencoba untuk membuat rumah dengan perilaku rumah orangnya ya Yang lebih ramah lingkungan Jadi di mini-responsible house ini kita mencoba untuk memperhatikan 4 aspek utama Dimana kita bisa bertanggung jawab lebih baik terhadap lingkungan Yang pertama aspek energi, kemudian material, kemudian sampah dan juga air Jadi yang pertama Redu House ya, konsepnya dari sebuah arkitek artinya kami adalah Redu House Jadi mereduksi material yang dibutuhkan untuk membangun rumah ini Yang pertama bisa kelihatan disini ceilingnya sangat rendah Dari lantai sampai atas itu cuma 2,1 meter per lantainya Sehingga materialnya lebih sedikit lah ya Kemudian dari situ, dari aspek material, kita menggunakan Lantai recycle, jadi kayu-kayu disini kalau misalnya teman-teman lihat Kayu yang dipakai untuk furniture di rumah ini semuanya dari kayu daur ulang Dan juga lantainya Jadi aspek yang kedua yang kami perhatikan di rumah ini adalah sampah Jadi kita melakukan pemilahan sampah dan juga kita melakukan pengomposan Nah, supaya mudah gitu ya Kan orang-orang suka nanya nih Gimana sih mengajak orang untuk lebih ramah lingkungan gitu Nah, jawaban saya cuma satu sebenarnya dibuat nyaman gitu Jadi ketika kami mendesain ini berbarengan dengan arsiteknya Kami minta ada kompartemen khusus di dapur yang untuk Biar kita gampang nih memilah sampah dan komposting gitu Yang pertama disini ada komposter sementara Disini tempat kami mengumpulkan bahan sisa makanan dan sisa masakan Organik gitu ya Yang akan kami kompostkan di akhir minggu gitu Jadi kita nggak tiap hari gitu ya Tiap makan dikumpulin terus keluar gitu Tapi kita kumpulin disini Bau nggak sih biasanya? Nggak ya Ini nggak terlihat cium bau karena pakai sekam bakar gitu Disini udah siap kan Jadi ini tiap minggu Atau kalau misalnya ada kejadian luar biasa gitu ya Setengah minggu udah penuh Saya bawa keluar untuk dikompos di luar Ya jadi tadi yang dari komposter sementara di dapur Itu rata-rata seminggu sekali ya Saya bawa kesini Biasanya hari minggu pagi saya kerjain kompostnya disini nih Jadi ada beberapa Ada satu, dua, tiga, empat, lima gitu Sebenernya sih tujuannya tidak membuat pupuk ya Tapi lebih mengolah sampah organik yang bisa diolah Nggak mesti disalurkan ke TPA gitu Jadi kami mencegah sekitar hampir 60-70% sampah dari rumah kami gitu ya Untuk ke TPA gitu Nah setelah sampah anorganiknya itu dipisahkan dengan sampah organik Terus kan kita kompost Nah setelah kita mengompos kita jadi punya pupuk Nah pupuk ini kemudian jadi kita pakai buat berkebun gitu Nah makanya disini kita juga punya kebun organik Ada banyak-banyak tanaman yang bisa dimakan Kayak disitu tuh ada terong Ada pepaya Terus ada bunga telang juga Terus ada cabai Ada jahe-jahean Terus abis itu ada tomat Dan macam-macam lah pokoknya disini Jadi dari kebiasaan memilah sampah tadi Sebenernya jadi banyak nih kebiasaannya Karena dengan mengompos kita juga sadarkan Ternyata tuh sampah kita di rumah tuh banyak juga gitu Dan karena tulang-tulangan nggak bisa dikompos Kita juga akhirnya berusaha untuk mengurangi konsumsi daging Atau bahan hewani Karena itu nggak bisa dikomposkan gitu Nah disisi lain kita juga jadi belajar untuk mengurangi sampah organik kita Jadi dengan makan dihabiskan Terus kemudian meal prepping Supaya menghindari makanan yang sisa gitu dan sebagainya Jadi itu sih sebenarnya dengan kebiasaan memilah sampah dan mengompos Itu nanti akan timbul kebiasaan-kebiasaan baru lain gitu Terus disini ada tempat untuk pemilahan sampah Jadi ada botol, kemasan, dan lain-lain yang memang bisa dipilah gitu ya Kita pilah disini Nanti setelah dipilah itu kita bawa ke dropbox atau bank sampah ya Kami ada langganan di pala merah ya Yang kedua adalah aspek dari air Nah air ini penting banget kita nggak bisa hidup tanpa air ya Nah fitur yang dari mini responsible house ini adalah Greywater recycling system Jadi dari ini kitchen sink kemudian kamar mandi di atas Wassofo di atas Itu kemudian kami kumpulkan ke Greywater recycling system Yang airnya dicampur dengan tada hujan dari rumah ini Yang kemudian disalurkan ke tiga toilet yang ada di rumah ini Jadi flushing water di toilet itu Kita nggak pakai air bersih tapi pakai air recycling dari Greywater Disana ada instalasinya bisa kita lihat Nah jadi dengan penggunaan Greywater recycling untuk flushing water di toilet Di tiga toilet kami Kami bisa kira-kira menghemat hampir 2000 liter per bulan air bersih Nah aspek yang ketiga adalah aspek energi Jadi kita satu pakai solar panel Nah itu sudah mudah-mudahan ya Mereduksi jejak karbon yang kita hasilkan di rumah ini Yang kedua dari konsep Redu House tadi Kita pakai bukaan yang sangat lebar gitu ya Dari atas sampai bawah Untuk memaksimalkan natural light yang bisa kita ambil tiap hari gitu Jadi tidak perlu pakai lampu sampai jam 6 sore biasanya sih Kecuali kalau hari-hari ini lagi mendung ya Kita pakai lampu Cuman kalau nggak biasanya seperti ini kita nggak pakai lampu Kita pakai natural light gitu Nah satu lagi selain bukaan yang besar Kita juga pakai pintu yang besar juga gitu Karena biar aliran udaranya itu bagus dari ujung ke ujung Sehingga kalau misalnya memang cuacanya lagi enak Nggak terlalu panas Itu kita nggak perlu pakai AC dari pagi sampai siang bahkan gitu ya Untuk carportnya ini memang di bawahnya ini ada sumur resapan gitu Jadi kita juga membiarkan disini ada tangki septic Nah tangki septic itu kita buka manhole-nya Di accessible gitu ya Karena memang tangki septic itu mesti kedap Dan selama 3 sampai 5 tahun itu diharus sedot sekali Mungkin mau walk the talk ya Klinomik itu kan 2018 Dan kita bicara mengenai bagaimana kita berperilaku ramah lingkungan gitu ya Kemudian memang pas ada rejeki untuk bikin nih gitu Bangunan yang khusus gitu ya Kita juga langsung kita mau menginkorporasikan Apa yang kita punya sebagai prinsip gitu ke dalam Semaksimal mungkin ya ke dalam rumah yang waktu itu kami ingin bangun Kalau aku bisa dimulai dari follow akun-akun di social media Yang banyak ngebahas topik seputar hidup lestari dan cuan lestari Kayak misalnya Klinomik Atau akun-akun yang di follow sama Klinomik Nah bisa tuh mulai dari situ Karena dari situ sebenarnya tipsnya banyak banget gitu Jadi mulai dari situ Nah yang kedua mulai belajar tentang aksinya nih Aksi realnya nih Kira-kira lihat aja dulu dari sekitar rumah kamu gitu ya Misalnya apa sih yang kira-kira bisa dilakukan nih gitu Nomor 1 misalnya memilah sampah Memilah sampah itu sebenarnya nggak susah kan Misalnya kita punya botol plastik atau gelas plastik Itu dipisahin aja dulu gitu Atau misalnya ada kertas Cari bank sampah di sekitar kamu dan tanya Apa sampah yang mereka terima Nah dari situ baru mulai pilah Masing-masing sampah yang kira-kira diterima Dan bisa disetor ke bank sampah yang dekat sama rumah kamu tersebut Ya cuman lakukan apa yang bisa mulai sekarang aja gitu ya Nggak usah membanding-bandingkan gitu Karena memang personal journey everyone is different gitu ya Nah apa yang bisa dilakukan nanti lama-lama udah jadi kebiasaan Nanti apalagi nih apalagi Nah itu baru dikembangkan selanjutnya Follow akun-akun yang bisa memberikan informasi itu gitu ya Terus kemudian contextualize it dalam kehidupan pribadi masing-masing Senyaman mungkin gitu ya Nggak usah ngoyo Dan yang penting aksinya aja Buat aku memilah konten itu sama pentingnya dengan memilah sampah Karena dengan kita nggak tahu Kita nggak akan peduli Kalau kita nggak peduli kita nggak akan berubah Dan itu semua sebenarnya bisa dimulai dari Mengkurasi konten yang kita konsumsi setiap harinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!